100 juta pertama kalian dengan menjual skill dan pengalaman kalian yaitu adalah digital marketing walaupun kalian cuma di rumah doang, ya itu aku banget sih kayak gitu itu memang mungkin, karena faktanya di luar sana itu kan banyak orang membutuhkan ya skill dan pengalaman orang ini tak terbetes cuma satuan orang orang yang mereka berbisnis atau orang satuan yang baru mau belajar ataupun perusahaan-perusahaan yang juga membutuhkan nah karena mereka ini butuh ya why not kalian layani ya cuman sayangnya aku tau ya di luar sana bahkan termasuk juga klien-klien aku yang konsultasi ke aku itu enggak semuanya itu whiling ya untuk menjual padahal kalau diiyakan ya potensi cuanya itu lumayan setidaknya itu bisa menjadi tambahan kalau posisinya udah punya bisnis ataupun sebagai seorang profesional di suatu perusahaan kan seperti itu nah kalau nih misal teman-teman udah ngelanjutin videonya sampai detik ini berarti kan kalian kepengen nih ya mendapatkan 100 juta pertamanya dengan menjual skill dan pengalamannya di dunia digital marketing nah aku kali ini mau sharing ya kan frameworknya yang itu akan memungkinkan kalian agar kalian bisa mencapai itu halo guys kembali lagi dengan Fusik di seri terbaru kita yaitu adalah kerja dari rumah kali ini kita masih ngomongin kerja dari rumahnya yaitu adalah skill digital marketing ya sesuai dengan pengalaman aku sendiri ya oke guys pertama aku mau disclaimer dulu ya 100 juta pertama ini itu enggak akan instant ya jadi teman-teman disini kalau ada yang udah mencapai itu ya jangan apa ya ngejekin orang yang belum mencapai itu ya justru kalau bisa kalian tuh malah encourage mereka nah yang belum mencapai ya di dalam mindsetnya itu tolong dicoba ditanamkan gitu ya itu mungkin nah cuman nanti 100 juta pertama ini ya ini lagi itu tidak akan kalian dapatkan dalam waktu yang singkat singkat itu dalam artian mungkin cuman kalian mempelajari skill baru atau udah punya skill baru terus dalam berikutnya kalian dapat 100 juta yang pertama itu menurut aku itu waktu yang instant ya dan nantinya misal kalian tuh ngomset ya itu omset aku belum bisa mengkategorikan itu menjadi 100 juta 100 juta itu ya pure masuk ke rekening kalian net ya itu anggapanku seperti itu nah ngomongin soal frameworknya yang bisa memungkinkan itu ya itu akan aku gambar framework ini sebenarnya cukup simple aja ya itu dimulai dengan suatu titik titik yang pertama disini adalah learning new skill ya learning new skill itu belajar skill baru itu termasuk dalam tahapan awal ya jadi buat kalian teman-teman sekalian yang belum pernah atau belum punya skill yang aku sebut disini yaitu digital marketing ya pelajari itu dulu teman-teman yang sudah punya skill lain nah ini bisa diaplikasikan juga nah dengan kalian mempelajari skill baru ini tentunya nanti kalian skillnya ini akan kalian gunakan entah kalian gunakan di bisnis kalian atau kalian apply di bisnis orang lain kerja di sana keduanya tidak ada yang salah karena mau jadi entrepreneur mau jadi seorang profesional atau bahkan profesional tapi di rumah misalnya seperti fisik seperti itu it's okay karena semua tergantung dari pribadi kita masing-masing yuk jadi yang berikutnya tadi adalah praktek ya praktek dengan nanti kalian itu mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari ya skill baru tersebut maka pastinya nanti kalian akan mendapatkan pengalaman yes betul kalau kalian yang sudah nebak ya itu adalah pengalaman nah pengalaman yang dikombinasikan dengan yang namanya itu adalah skill itu sudah pasti nanti akan bisa menambah cuannya kenapa ya orang melihat oh orang ini punya skill plus dia punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada mungkin si A, si B, dan si C maka itu yang akan memungkinkan kalian nanti untuk bisa gitu tadi ya bisa apa ngecharge orang nah lalu lingkaran yang berikutnya yang ini mungkin agak berbeda dengan orang-orang lain karena ini adalah cara aku yaitu adalah mengkomunikasikan nah disini itu adalah komunikasi komunikasi atau bisa juga kalian disini menyebutnya adalah marketing sebenarnya juga bisa kalian satukan dengan branding ya oke disini ya maksud dari poin yang 1, 2, 3, 4 ini adalah setelah kalian tadi punya skill terus kalian punya apa praktek gitu kan terus kalian pengalaman baru tuh kalian itu sounding ke market eh aku kemarin kerja disini gitu kan aku membantu perusahaan ini ya boleh kalian sebutkan atau tidak tergantung boleh atau tidak itu aku membantu perusahaan ini itu mencapai dari omset sekian kesekian misalnya seperti itu atau kalian bisnis sendiri ya mencoba-coba sendiri misalnya oh kemarin aku nyobain kayak gini-gini boncet atau tidak nah disini kalian harus mengkomunikasikannya itu dengan jujur tanpa dibuat-buat dan authentic seperti kalian apa adanya ya jadi hanya dengan cara itu ya bersama pengalaman aku ya kalian nanti proses komunikasinya itu akan enak jadi gak perlu kalian memoles diri kalian menjadi palsu nantinya ini kalian akan balik ke sini lagi kenapa mas bisa balik ke learning new skill ya menurut aku ya dengan kita itu memperpanjang bukan memperpanjang ya menambah pengalaman dan praktek sebenarnya itu kayak juga learning new skill ya misalnya aku ya dulu ketika awal-awal aku memberikan konsultasi ya komunikasi aku dengan klien-klien itu belum parah ya belum parah masih parah sorry ya dalam artian cara aku menggali problemnya cara aku solving problem klien-klien aku ya kan cara nge-breakdownnya itu belum se-oke sekarang ya kan nah sekarang itu sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya ya perhatikan itu kan new skill ya nah jadi teman-teman dengan kalian nanti menguasai ini ya yang nantinya menguasai ini butuh waktu itulah framework ini maksudnya yang akan memungkinkan kalian nanti untuk mendapatkan 100 juta pertama kalian ya dengan skill dan digital dengan skill digital marketing kalian maupun maupun pengalaman kalian ya di video ini memang itu aja karena aku memang meningatkan videonya itu simple aja langsung ke inti seharinya seperti itu tapi buat teman-teman yang memang ingin waktu aku lebih ya enggak singkat ini teman-teman bisa kok konsultasi dengan Fusik ya karena ya aku sendiri sudah punya pengalaman ini ini aku sharing ke kalian nah buat teman-teman yang memang ingin konsultasi itu bisa klik linknya di bawah dan teman-teman ini tidak gratis kalau teman-teman masih di level gratisnya silahkan maksimalkan dulu yang ada di youtube ini dan kalian praktek dan aku informkan ke kalian ya yang praktek gratis dan beneran bisa cuan dapat penghasilan 10-14 juta per bulan itu ada coba carikan di DM Instagram aku ya jadi kalau mau konsultasi youtuber bayar kalian masih gratis silahkan di youtube ini aja gitu ya teman-teman buat jangan konsultasi nanti kita akan ketemu di sesi konsultasi teman-teman bisa tanya ya seputar kalian menjual skill di selam marketing kalian di dunia internet ini oke gitu aja untuk video kali ini as always may we always live in the prosperity this is Fusik saya Ngo bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati